Wah, saya kasih pertanyaan tepak-tepakan tentang persamaan aja dah. Kalau perbedaan kan agak susah ya. Nih, apa persamaan wartel sama wartel? Wartel ya, sama-sama tel pelisan belakangnya ya. Masih ingat wartel ya? Zaman dulu sekarang udah nggak ada. Itu saya sebutkan dulu artinya itu warung telekomunikasi. Kita nyewa telepon lah, nanti bayar gitu. Itu wartel ya, harus dijelasin. Zaman sekarang nggak tahu wartel itu apa. Jadi harus saya jelasin dulu nih ya. Wartel sama wartel, lalu wartel tau kan ya? Sampai sekarang masih ada nih. Wartel sama wartel itu persamanya apa, Wak? Pak, Wak, persamaan wartel sama wartel. Wartel sama wartel, ya, ya. Persamaannya ya. Aduh, apa ya? Persamaan wartel sama wartel. Wartel sama wartel. Persamanya adalah sama-sama susah di ucapin sama orang yang cedal. Jadi wartel sama wartel. Susah kan? But then ya? Sampai jumpa.